Kalau hipertiroid bisa berpakat untuk sarap, ini sarapnya hiperflex. Dan untuk gejala ekstratiroid dari hipertiroid yang sering adalah matatiroid atau orbitopati. Hipertiroid dan hipotiroid itu dua-duanya bertolak belakang. Kalau hipertiroid itu kelebihan hormon tiroid yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid. Sementara kalau hipotiroid, kebalikannya, kekurangan hormon tiroid yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid. Jadi gejala-gejalanya berbeda. Misalnya hipertiroid mudah lelah, lebih cemas, irritable, debar-debar, nadinya sangat cepat, tremor, tidak tahan terhadap udara panas. Sementara kalau hipotiroid, kebalikannya nadinya, biasanya lambat, mudah mengantuk, dan efeknya depresif, mengkak badannya, bertambah gemuk, terus kurang aktif, ya lebih lambat. Hormon tiroid itu mempengaruhi gejala simpatis di dalam tubuh. Kalau dia hipertiroid, sudah pasti simpatisnya akan terangsang sekali. Jadi hipertimpatis, debar-debar, tachycardia, tadinya cepat sekali. Jadi, bisa-bisa ada gangguan jantung, irama jantung jadi lebih tidak teratur. Sama juga untuk hipotiroid. Hipotiroid juga gangguan dari pompa jantung juga bisa terjadi. Jadi bisa menyebabkan gagal jantung. Sama-sama ke jantung. Dan kalau hipertiroid, bisa berpakaat terhadap saraf. Ini sarafnya hipereflex. Dan untuk gejala ekstratiroid, dari hipertiroid yang sering adalah matatiroid. Atau orbitopati. Jadi matanya menonjol dan bisa menyebabkan gangguan pada penglihatan. Jadi, baik hipertiroid maupun hipotiroid bisa diobati. Dan dapat dikendalikan, remisi kondisinya. Stabil. Jadi dalam tanda petik sembuh. Jadi misalnya kalau hipotiroid dengan obat hormon tiroid. Kalau hipertiroid, dia dengan obat antitiroid. Jadi berkebalikan juga obatnya. Tapi butuh waktu dan kesabarannya. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax